Jadi dia sendiri sudah Dia tidak mengakui buku nikah itu Gitu lah Padahal dia menggunakan buku nikah itu Untuk pinjam uang ke bank Saya punya semua Kenapa dia pinjam uang ke bank Untuk modal perusahaannya Yang bernama PT Bina Baru Mandiri Perusahaan Milik Haji Muhammad Yunus Dengan mengagunkan rumah ini Mengagunkan rumah ini Dan saya ikut Menara tangani sebagai istri Saya ikut Menotari segala macem Itu waktu itu di BCA Salemba Di BCA itu saya ikut menara tangani Dan turunlah waktu itu Apa sih namanya Kredit Modal kerja Untuk PT Bina Baru Mandiri Dengan mengagunkan rumah ini dan saya sebagai istri Berapa semilai berapa 2,8 Waktu itu kan kita juga melambilkan buku nikah itu Gitu Nah Kartu keluarga gini Sekarang saya cerai gugat Sudah dia ikut prosesnya Cerai gugat Sudah turun akte cerai Dari mahkamah agung yang ingkrah Dan sekarang saya Untuk gugat gonogini Tiba-tiba saya dilaporkan di Polda Jabar Saya dalam satu kali klarifikasi Penyidikan Saya cuma datang sekali langsung tersangka Saya sekarang tersangka di Polda Jabar Istri yang mana ini Yang sekarang ini Yang sekarang ini itu bukan istri Itu Kawan kumpul kebu Dengan memperlihatkan surat penentangan tersebut di atas Maka saya dengan disaksikan orang sakit tersebut Melakukan penyertaan atas objek semketa yaitu Satu Sibidang tanah Dengan luas 650 meter persegi Dan di atas tanah tersebut Telah dibangun sebuah rumah permanen Yang terletak di perumahan Kemang Regensi Jalan Nilang Blok M No. 1 MT9 RW 35 Urahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Berdasarkan sertifikat hak milik Logisnya dulu saya menikah dengan Muhammad Yunus Menempati rumah ini Membeli rumah ini Ya kan Nah 5 tahun saya tinggal di sini Terus setelah itu tahun 2016 Ada percekcokan Terus tidak bisa diselesaikan Setelah itu 2018 Awal apa tengah ya Saya gugat cerai-gugat di Pengalian Agama Cikarang Prosesnya waktu itu saya cerai-gugat Tingkat pertama Terus Muhammad Yunus Banding Setelah itu Pengalian Tinggi Agama Bandung menguatkan Putusan Di tingkat pertama Setelah itu Haji Yunus Kasasi Itu juga Hasilnya menguatkan Keputusan 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 Banding Pengadilan Tinggi Agama Nah setelah itu Turun Akte cerai Dari Iya Nanti Akte cerainya Nanti bisa kita lihatkan Setelah itu Ajukan Ajukan Gugatan 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 Karena kemarin Kita waktu Mengajukan Gugatan 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 Ini rumah Sudah tidak ditempati Saya juga sudah tidak boleh tinggal disini Saya diusirkan Jadi saya tidak boleh tinggal disini lagi Saya diusir Makanya Setelah itu kita ada Gugatan 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 Sekarang Prosesnya sudah dalam tahap Sita Penetapan Sita dari Pengadilan Agama Cikarang Kenapa saya minta Penetapan Sita Karena Proses Waktu Gono Gini Ini Pihak Kaji Yunus Sama sekali Tidak Berkompromi Bahkan tidak mengakui Bahwa saya itu Menikah Sama dia Dan Sekarang Setelah Penetapan Sita oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang Diputuskan Maksudnya Di apa sih namanya Nah makanya Ini Kenapa Saya minta Penetapan Sita Karena Ada Rencana Ini Sama Muhammad Yunus Menjual Ada pelangnya Menjual Kerewait Waktu itu Makanya kita ajukan Penetapan Sita Di Pengadilan Agama Cikarang Dan Hakim Mengabulkan Terjadilah hari ini Jadi ini Penetapan Sita Nanti pun masih ada Ini untuk Diblokir di BPN Dengan Fotokopi Sertifikat Yang saya punya Nanti Setelah itu Sidang selanjutnya Nanti kita tunggu Dari PA Cikarang Untuk Kesimpulan Dan ini nanti Prosesnya itu Dibagi dua Saya cuma minta Hak saya Di rumah ini Tapi ini Sama Pak Yunus Sudah Mau dijual Sehingga Kan kalau namanya Harta bersama Kan tidak bisa Diperjual Berikan Siapapun yang Membeli kan Nanti Berarti kan Melawan hukum Kan Karena proses Proses perdatanya Kan belum selesai Karena saya Saya ditersangkakan Di Polda Bandung Dengan tuduhan Bahwa saya Membuat Atau bukan membuat Memasukkan Data Katanya yang tidak Otentik Kedalam Akte otentik Yaitu Buku Nika Saya himbaw Untuk sadar Dan jangan Menggunakan Kekuatan Kekuatan Apa Aparat-aparat Polisi Untuk Memenjarakan Saya Karena Akte cerai Dari pengadilan Agama Cikarang Sudah Ingkrah Dan berkekuatan Hukum Kamu sebagai Warga negara Indonesia Ikutilah Aturannya Selamat Selamat Ijin Dengan Bang Siapa Sebagai Apakah Dokter Tidik Kustantan SMA Tadi Masalah Terkait Rumah Penyitaan Menurut Tanggapan Seperti Apa Itu Pelanggaran Hukum Karena Bukti Bukti Yang dipakai Untuk Dasar Hukum Yang dipakai Untuk Melakukan Penyitaan Adalah Kutusan Selah Kutusan Selah Dari Pengadilan Agama Sekarang 3 2 5 Itu Dibacakan Tidak Dibacakan Dibuka Sidang Tapi Dilakukan Melalui Online Sehingga Kami Tidak Pernah Tau Tiba Tiba Ada Surat Pemberitahuan Bahwa Tanggal 9 Hari Ini Tanggal 9 Hari Ini Akan Dilakukan Sita Jaminan Rumah Nah Pada Sita Jaminan Rumah Itu Surat Yang Datang Dari Pengadilan Agama 3 Raksa Mewakili Cikarang Mewakili Bekasi Sudah Saya Jawab Yang Intinya Jawaban Saya Berdasarkan Narah Bahkan Data Hukum Fakta Hukum Bahwa Dasar Akta Nikah Yang Dipakai Oleh Komohon Eksekusi Itu Pasu Efektif Itu Dapat Dilihat Dari Data Yang Tertulis Disitu Pak Yunus Adalah Kelahiran Jakarta Padahal Faktanya Lahir Surabaya Kemudian Ditulis Disitu Status Setelah Menikah Dengan Yang Namanya Tuti Ratna Wati Duga Pak Yunus Punya Suami Punya Istrisah Dari Surabaya Yang Yang Ketiga Pak Yunus Alamanya Di Bukit Mas Surabaya Disitu Di Dalam Akta Nikah Ditulis Jalan Suriyang Artinya Yang Disini Yang Abang Bilang Tadi Ini Fakta Jelas Tapi Di Satu Sisi Data Mereka Tidak Valid Tidak Valid Jelas Itu Fiktif Fiktif Sekali Itu Di Dalam Ranah Administrasi Dirtuang Di Dalam Akta Nikah Faktual Di Dalam Bisiklenya Pak Yunus Sendiri Yang Mengaku Kepada Saya Tidak Pernah Datang Kekawas Suriyang Tidak Pernah Melakukan Pernikahan Dengan Tuti Ratnawati Tidak Pernah Melakukan Ijab Kabul Artinya Dia Pernikahan Nikah Memang Sebatas Kumpul Tidak Ada Pernikahan Tidak Ada Tidak Ada Tidak 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 Pernikahan Pernikahan Makanya Makanya Si Perempuan Ini Yang Namanya Puti Ratnawati Mensiasati Bagaimana Supaya Di Kemudian Hari Mendapatkan Harta Konogini Dengan Membuat Akta Nikah Faksi Sehingga Akta Nikah Faksi Ini Dibuat Hugat Hugat Di Pengadilan Agama Cikarang Untuk Konogini Nah Ternyata Di Dalam Akta Cerepon Yang Dimunculkan Oleh Pengadilan Agama Cikarang Tidak Cacat Formal Cacat Hukum Tidak Tidak Cacat Karena Apa Disitu Tertulis Akta Cerai Itu Ditulis Tanggal 21 September 2020 Sementara Tahun Tanggal 23 September 2019 Ada Putusan Pengadilan Agama Suryang Yang Sudah Menyatakan Bahwa Akta Nikah 127 Dan Turunannya Batal Demi Hukum Tidak Berlaku Jelas Benar Sekarang Terkait Masalah Ini Apa Sebagai Pengacara Tindakan Apa Selanjutnya Kedepan Kami Secara Normatis Yang Melakukan Upaya Hukum Yang Berkait Tindakan Yang Dilakukan Majelis Hakim Cikarang Melalui Majelis Hakim Bekasi Melayang Surat Saya Sudah Melambuat Surat Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Itu Salah Data Terakhir Yang Kami Dapatkan Rumah Yang Disita Sudah Bukan Pak Yunus Sehingga Hari Ini Tadi Mereka Dari Jurusita Pengadilan Agama Bekasi Masuk Rumah Orang Tanpa Ijin Artinya Kalau Memang Itu Bukan Rumah Milik Pak Yunus Berarti Istrinya Tahu Kalau Itu Bukan Milik Pak Yunus Lagi Nanti Saya Ralat Istri Yang Mana Ini Yang Sekarang Ini Yang Sekarang Itu Bukan Istri Itu Kawan Kumpul Kebu Yang Sekarang Dituntut Ini Kawan Kumpul Kebu Hanya Memohon Keadilan Bahwa Untuk Bapak Kapoli Bapak Kapolda Untuk Keadilan Buat Saya Wanita Yang Dizolimin Selama Sekian Tahun Saya Tidak Saya Diusir Saya Dipenjarakan Sekarang pun Saya mau Dipenjarakan Lagi Oleh Haji Muhammad Yunus Dan Dia Mau Membatalkan Dengan Cara Memenjarakan Saya Di Polda Jabar Gitu Agar Saya Mencabut Gugatan Gono Gini Ini Dia Menggunakan Kekuatan Aparat Kepolisian Saya Padahal Warga Negara Juga Berhak Mendapat Perlindungan Polisi Kan Gitu Itu saja